Terima kasih Anda masih bersama kami di Ainyusi yang memirsa asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru, Riau semakin memburuk. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, asap menyebabkan pernafasan warga terganggu hingga menimbulkan ispa. Beberapa minggu terakhir asap tebal menyelimuti kota Pekanbaru, Riau sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Asap menyebabkan jarak pandang terbatas berkisar hanya 500 meter. Sebagai langkah pencegahan penyakit pernafasan pemerintah kota setempat membagikan ribuan masker pada pengendara dan warga yang melintas. Sejauh ini, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di tiga kabupaten kota di Riau, yakni Kabupaten Indra Giri Hilir, Kabupaten Indra Giri Hulu, dan Kabupaten Pelalawan. Semuanya hampir 5 ribu masker yang kita bagikan pada kesempatan baru ini. Dan juga di samping badan besar kaitan Riau juga ada teman dari masyarakat yang di BDVD dan juga ada masyarakat yang peduli kepada masyarakat yang membagikan masker ini. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kepungan Asap tidak menyurutkan semangat pelajar untuk menuju ke sekolah. Di tengah tebalnya asap, para pelajar menggunakan masker untuk menghindari dampak buruk asap bagi kesehatan mereka. Meski demikian, warga tetap mengeluhkan sesak nafas dan gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat menurunnya kualitas udara. Warga berharap agar pemerintah segera menangani bencana asap yang kian memburuk dan mengetikan aksi pembakaran hutan dan lahan. Dari Pekanbaru dan Palangkaraya, Muhammad Yusuf, Ade Sata, INews melaporkan.